Terima kasih. Aku yang dijual sebagai budak Mesir. Mereka tidak tahu siapa penguasa Mesir. Mereka tidak tahu siapa penguasa Mesir. Tuanku, tolong jual gandum kepada kami. Mari uji kakak-kakak, mari uji kakak-kakak. Apakah mereka menyesali dosanya? Kalian! Kalian rupanya datang untuk menjadi mata-mata. Oh tidak tuanku, bukan seperti itu. Kami dua belas bersaudara, tapi yang paling bungsu Benyamin ada di rumah. Oh ya? Jika kalian bukan mata-mata, salah satu dari kalian harus tinggal di penjara dan bawa adik bungsumu Benyamin kemari. Meminta ampun, meminta ampun, meminta ampun kepada Tuhan. Tidak, 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 Benyamin tidak boleh. Tidak bisa kehilangan keluarga lagi. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Pasti akan menjaga Benyamin. Hmm, baiklah. Kalian telah memenuhi janji. Aku akan memberikan gandum seperti yang dijanjikan. Makan dan istirahatlah malam ini sebelum pergi. Mari uji kakak-kakak, mari uji kakak-kakak. Apakah mereka menyesali dosanya? Masukkan perak ke dalam tas Benyamin. Masukkan perak tanpa ada yang tahu. Esoknya, tangkap kakak-kakak, tangkap kakak-kakak. Tangkap pencuri perak, tangkap mereka. Tidak, 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 bukan kami yang curi. Kami tidak mencuri perak itu. Tinggalkan Benyamin si pencuri perak itu. Kalian boleh pergi. Tidak bisa, Tuhanku. Adik bungsu kami tidak mencurinya. Tolong maafkan kami dan kunci saya di penjara sebagai gantinya. Kakak-kakak, bangunlah. Saya Yusuf yang kakak jual sebagai Buddha. Tapi saya sudah memaafkan kakak semua. Saya menjadi penguasa Mesir karena Allah merencanakan untuk melindungi keluarga kita. Ayo, bawa ayah kita ke sini dan mari kita hidup bahagia lagi. Puji Allah, puji Allah, puji Tuhan yang menyelamatkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.